Musibah kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas. Dan untuk urusan karhutlah, pemadam kebakaran swasta masih menjadi andalan dalam upaya memadamkan api. Namun hingga saat ini tidak ada sedikitpun bantuan dari pemerintah daerah untuk membantu badan pemadam kebakaran di Sambas. Padahal, bencana kebakaran hutan dan lahan tentunya sangat berdampak pada masyarakat, terutama dari sisi kesehatan dan ekonomi. Seperti inilah kondisi sarana dan perasarana milik pemadam kebakaran Kota Sambas. Dengan hanya mengandalkan satu mobil operasional dan satu mobil tangki kecil, mereka dituntut untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan. Tak sedikit peralatan yang mereka miliki rusak, seperti selang dan mobil tangki karena harus bolak-balik mengambil air. Ini tentunya menjadi kendala karena badan pemadam kebakaran lebih mengutamakan memadamkan api jika terjadi kebakaran di pemukiman atau perumahan penduduk, bukan untuk kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi ini. Harapan kami dari pemadam kebakaran tentunya adalah adanya perhatian yang serius dalam hal di Bupati Sambas untuk membantu di dalam pengadaan mobil tangki pemadam kebakaran. Itu yang sangat penting, saya rasa itu sudah krusial karena kebakaran lahan ini di musim kemarau ini yang juga sudah merambah di berbagai tempat di tanah air. Kemudian juga terutama di kondisi Sambas ini sudah cukup masif. Oleh karena itu, harapan saya ini tidak dapat lagi ditunda pengadaan mobil tangki untuk pemadam kebakaran kami. Kemudian juga bantuan tentunya dalam hal operasional. Karena kami ini tersebut serang pemadam kebakaran swasta hanya mengandalkan sumbangan sukareolan dari warga. Sehingga tumpuk si kami yang harus memadamkan kebakaran pemukiman menjadi pemadaman kebakaran hutan lahanan. Itu menjadi halangan yang luar biasa, baik di dalam biaya operasional, kemudian juga di dalam hal kerusakan sarana dan peran sana, terutama selang. Yang banyak terbakar dan juga yang terkoyak. Sehingga apabila sudah terkoyak, terbakar, tidak dapat digunakan lagi. Anggaran dana bantuan sosial pemerintah daerah yang nyaris mencapai angka 100 miliar rupiah pun dipertanyakan. Karena dana bantuan sosial sebanyak itu tidak mampu untuk membantu badan pemadam kebakaran swasta yang justru membutuhkan bantuan.